Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Rahma Wahyuni Hari ini kita masuk ke soal penerapan pada membandingkan bilangan pecahan Kita masuk ke nomor 4 ya Air sebanyak 400 liter dapat dituangkan ke botol berukuran 250 ml Paling sedikit adalah berapa botol Pertanyaannya seperti itu Oke kita perhatikan disini ada air sebanyak 400 liter Air 400 liter itu akan dituangkan ke dalam botol Botolnya ini berukuran 250 ml Jadi nanti ada berapa botol? Pertanyaannya begitu ya Dimasukkan ke botol yang satu Dimasukkan lagi sampai habis tuh airnya Jadi nanti ada berapa botol seperti itu Berarti ini Di apa ini? Iya dibagi betul Tapi perhatikan ini Belum sama nih satuannya Kita samakan dulu Tangga liter itu Liter Kemudian Desiliter Kemudian Sentiliter Kemudian Mililiter Nah ini jaraknya berapa nih? Dari liter ke mililiter Liter ke mililiter ya Satu Dua Tiga Berarti dikali Seribu Bukan dikali tiga ya Dikali Seribu Nah disini 400 liter Kita ubah ke mililiter Jadi 400nya dikali seribu Berapa? Iya 400 ribu Betul Kemudian 400 ribu liter ini Kita bagi dengan 250 liter Berapa hasilnya? Silahkan dihitung Iya betul 1.600 botol Jadi nanti ketika 400 liter ini habis Dimasukkan ke dalam botol yang muatannya 250 ml Ternyata menghabiskan 1.600 botol Ada 1.600 botol berjejeran gitu ya Ilustrasinya Berikutnya Soal nomor 5 Oke Baca dulu soalnya Di antara waktu berikut Yang menyatakan durasi waktu paling kecil Durasi waktu paling kecil Paling sedikit Paling sebentar Apakah satu hari? Apakah 20 jam? Apakah 1.800 menit? Apakah 90.000 detik? Di sini satuannya tidak sama Jadi Samakan dulu Misalkan mau dibikin Atau mau dibuat ke dalam apa nih? Misalkan ke dalam jam Satu hari Satu hari itu berapa jam? Iya 24 jam Kemudian pilihan yang kedua 20 jam sudah dalam jam Jangan diubah lagi Yang ketiga 1.800 menit Oke 1.800 menit ini berapa jam? Yang kita tahu Satu jam itu adalah Di sini ya Satu jam Itu berapa menit? 60 ya 60 Menit Satu jam itu 60 menit Nah Di sini 1.800 menit 1.800 menit Berapa jam? Yang satu jam 60 menit Yang 1.800 menit Berapa jam? Sama saja Seperti Dikembalikan saja 1.800nya dibagi 60 Nah 180 bagi 6 nih 30 Jadi Option yang ketiga itu 30 jam Kemudian berikutnya 90.000 detik 90.000 detik itu berapa jam? Balikin dulu 1 jam itu berapa detik? 3.600 detik Sekarang kembalikan 90.000 90.000 detik itu Berapa jam? Yang satu jam 3.600 detik Yang 90.000 detik itu Berapa jam? Silahkan dihitung Berapa? Iya 25 Pertanyaannya di sini Adalah waktu yang paling kecil Di sini 25 jam ya Jadi waktu yang paling kecilnya 24 20 30, 30, 25 Jawabannya adalah 20 jam Begitu Kemudian nomor 6 Kita lanjut ke nomor 6 Pecahan dalam satuan jam Yang paling tepat Untuk menyatakan kelebihan menit Antara pukul 1 1 lebih 10 menit Dan 1 lebih 30 menit Kita lihat selisihnya Dari Pukul 1 Lebih 10 menit Ke pukul 1 Lebih 30 menit Kalau dibikin arsiran itu Akan seperti ini Ilustrasinya ya Nah Ini Kalau dibikin dalam pecahan itu Berapa gitu pecahannya Kan tidak teratur tuh ya Bentuknya Jadi kita hitung Dari sini nih Berapa menit 5 5 5 5 5 10 20 20 kan 20 Per Dalam satu putaran ini Berapa menit semuanya 6 10 Jadi Kita perkecil saja Bagi 20 atas bawah nih Dibagi 20 1 Dibagi 20 3 Selesai Mudah ya Oke Berikutnya Untuk soal Tipe nomor 7 Pada sekelompok siswa 16 siswa adalah Lelaki Sedangkan 14 siswa adalah Perempuan Pecahan yang tepat Untuk menyatakan Banyaknya siswa Laki-laki Dalam kelas tersebut Adalah Nah Yang ditanyakan disini Laki-laki Artinya kita fokus ke Jumlah laki-lakinya berapa Siswa laki-lakinya 16 Berarti kita tulis 16 Per Bukan per 14 Tapi per Jumlah Keseluruhan Siswa yang ada di kelas tersebut Laki-lakinya 16 Perempuannya 14 Jadi Jumlah semua siswanya ada 30 Penulisan Yang menyatakan Banyak kesiswa laki-laki Dalam kelas tersebut Adalah 16 Per 30 Bagaimana jika yang ditanyakan Banyak kesiswa Perempuan Pecahannya seperti apa Jawabannya 14 Per Per Semuanya Per 30 Seperti itu Sangat mudah Sangat Mudah Selamat menikmati Selamat menikmati